Meski dengan beban berat, ia mencoba untuk ikhlas menjalannya. Namanya Adisa. Desa Kuroboyo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Disinilah perempuan ini merenda hari tua sambil bekerja. Hari ini, langkah kaki mengantarkannya mencari sesuap nasi. Meski dengan beban berat, ia mencoba untuk ikhlas menjalannya. Namanya Adisono, namun orang-orang lebih mengenalnya sebagai Mbah Gender. Mungkin karena ia menggunakan Gender sebagai alatnya untuk mencari nafkah. Ia adalah pengamen Gender keliling. Usianya hampir 100 tahun, namun Mbah Gender masih bekerja hingga kini. Pekerjaannya membuat Mbah Gender kehilangan masa-masa menikmati hari tua. Dengan kondisi yang berat, kita bisa mencari nafkah. Isi fisik yang semakin rentah, pendapatannya tak lagi banyak. Perjalanan untuk bermain musik pun tak bisa sejauh dulu. Sekarang, Bah Gender hanya berkeliling ke beberapa desa tetangga. Bahkan, hampir ke seluruh wilayah Bantul. Bah Gender tak memiliki keahlian apapun. Selain bermain musik, dan hanya alat musik Gender inilah yang bisa ia mainkan. Bu, nah Sahil. Berlaku loh! Dan ik sayang-sahil menarik zaman. Jangan lomak? Artologi itu. Sama. Jangan lompak necelan apa gak? Nah pakai Siausnya. Sama menelan. Jadi, sebenarnya itu seperti ini. Ya sudah ngang-ngang lagi. Mbak Gender memiliki empat orang anak Anak pertama tinggal bersamanya Namanya Atemo Anak keduanya tinggal di Purworejo Sedangkan anak ketiga dan keempat meninggal Ketika mereka masih kecil Meski tinggal berdua dengan Atemo Mbak Gender lah yang harus mencari nafkah Atemo memiliki penyakit pernafasan Sehingga ia tak bisa bekerja Penghasilannya hanya cukup untuk menghadapi penyakit pernafasan Memenuhi kebutuhan mereka berdua sehari-hari Apalagi di musim hujan Langkahnya semakin berat untuk peniling desa Apa mau dikatakan uang kiriman dari anak dan cucu mereka terkadang tak cukup Mereka harus berhemat agar tak harus berhutang Terima kasih telah menonton Terima kasih.